Memori langsung hilang. Berjuang terus ya. Mangan pernah menyerah. Oke, mari kita lanjut ya. Ya. Oh iya, sorry. Oke, kita lanjut. Ya kan? Nah, kita tahu apa namanya? 40B ini, betul? 40B ini pakai apa penyerangannya? Pakai apa? Jarian. Horseman dan Manusheft. Kalau di ayat 10, apa kata lainnya? Ini di ujian tadi kan? Kata lainnya di multitude ya. The multitude of great forces. Great forces ini juga ya. Ini sama toh? Mereka sama kan? Dan kita tahu, bentar ya, kita mau tambah satu. Cerit dan Horseman ini sama dengan apa artinya? Mem? Mereka gunakan ini kan? Ini tahun berapa? 1989 kan? 1989 kan? 1989. Oke. Lalu, yang dibikin militeri penyerangannya seperti apa itu? Seperti apa, men? Nah, itu apa? Boycott, sanction, betul? Pressure, pressure, dan military and economy power, kan? Ini yang terjadi kan? Iya, sama. Bikin great multitude, betul. Bisa sampai sini ya. Nah, kalau, dan kita, ini cara penyerangannya kan? Kita udah belajar toh. Ini. Nah, North ini, kata lainnya apa yang kita udah belajar? Kapitalisme dan demokrasi, kan? Kalau South? Komunisme. Komunisme, kan? Tuh. Oke. Di sini, penyerangan North sampai mana? Into the countries atau to the fortress. Nah. Into the countries atau to fortress. Ini kan? Penyerangan North sampai sini, kan? Jadi, ini yang terjadi 1989, betul? Ini kita udah tau South ini sama realm of Grecia atau komunisme, kan? Terus, kita mau lihat lagi apakah artinya di 1998 artinya kalau masih sampai to his fortress ussr-nya sudah ditaklukan? Atau to his word-nya ussr sudah belum ditaklukan? Benar atau salah? USSR. Kalau kita bilang artinya oh, sampai to his fortress artinya ussr belum tuntas ditaklukan. USSR belum tuntas ditaklukan. Setuju? Oke, setuju. Yang lain itin apa? Artinya 1989 kalau penyerangan North kepada South sampai to his fortress artinya ussr belum ditaklukan. Salah. Kalau Kalina? Salah. Bagaimana yang di-zoom? Kak Nini apa? Om Ram? Oh, penyerangan South. Ini apa? Salah di-zoom gimana Mem? Mem apa Dan? Salah penyerangan itu penyerangan salam. Jadi apa? Apakah USSR belum ditaklukan? Bukan. South. Atau apa? Belum. South. Yang sudah terjadi 1989 sayang. Apakah USSR belum ditaklukan? Apakah kita kesimpulannya seperti itu? apa, Dang? Tapi kita bilangnya apa? Apakah kalau misalnya kita bilang USSR belum ditaklukan salah? Jadi kita harus bilangnya apa, Dang? Yang belum ditaklukan apa? Komunism. Ingat ya, Mem? Jadi bukan yang kita cari bukan USSR-nya nanti. Betul? Tapi yang kita lihat yang baunya apa? Komunism. Betul? Jadi artinya nanti kalau misalnya Raja keempat mau serang lagi kan? Bekasnya South disini kan belum tuntas kan disini? Komunism belum tuntas kan? Disini. Jadi apakah yang di ayat 11 yang diserang adalah Rusia? Di 11-11 yang diserang di 11-2 Raja keempat mau serang Rusia? Betul atau salah? Jadi ya tapi salah kami misalnya kita mau tanya satu-satu ya. Jadi kalau misalnya Om Bram salah ya? Ya anak nyerangnya Komunism. Jadi bukan Rusia ya? Bukan. Bagaimana yang lain? Mem Olsya? Jadi kalau misalnya Komunism disini belum tuntas bisa nggak kita bilang Kerajaan keempat mau serang Rusia? Boleh? Kak Lina apa? Komunis Harus Komunis? Jadi salah ya itu? Kalau itu salah juga? Kalau Ucok? Kalau Mice bilang di 11-2 Raja keempat mau serang Komunism? Eh mau serang Rusia betul atau salah? Di 1989 Komunism belum tuntas kan? Terus Mice bilang di 11-2 Raja keempat ini mau taklukan Komunism eh mau taklukan Rusia betul nggak? Salah? Oke Mama? Salah Om Bram salah Kalau Kak Nini? Kalau Om Jifri Mau serang Rusia ya sis? Ya Benar atau salah sis? Salah ya? Salah Kalau Om Jifri salah juga? Saya bilang tidak salah Tidak salah kenapa Om Jifri? Dari awalnya cuman persepsi kita aja yang jadi salah Gimana itu Om Jifri? Tidak salah persepsi kita salah? Ya dari mula-mula saya percaya nubuatan itu benar tapi kita harus lihat kenyataan dunia sekarang kan bahwa Amerika memang terang-terangan melawan komunis bukan soal Prancis soal apa negaranya ajaran-ajarannya yang mereka lawan Oke Kalau Lydia gimana Lydia? Tadi Terima kasih Om Jifri Salah Kak Oke mari kita lihat ya disini Jadi yang kita harus jawab kalau misalnya disini komunis sebelum tuntas betul? Kita harus jawabnya adalah bisa Rusia bisa juga siapa saja selain Rusia yang penting komunis jadi kalau orang bilang Rusia belum bukan berarti itu salah bisa? Bukan berarti oh Rusia salah itu oh bukan gitu tetapi Rusia itu maksudnya juga komunisme kan tetapi bisa juga komunisme yang lain yang bisa kita lihat yang menjadi realm of Greece yang raja keempat mau serang bisa? Nah itu dia ya jadi kalau misalnya kita bilang oh ini bukan Rusia bukan Rusia nah itu apakah itu kita nggak bisa bilang begitu tetapi kita bisa bilangnya adalah Rusia kayak South kan inget nggak bisa Perancis bisa siapa aja yang penting punya karakteristik ateis dan immorality betul? Begitu juga Rusia ini gitu jadi kita bukan pas orang ada bilang bilang gini oh pas orang bilang midnight terus serang Rusia gitu kita langsung oh salah yang harus kita lihat komunisme bisa nggak kita kayak gitu nggak bisa karena memang bisa Rusia juga betul? dan kita bisa apa? bisa lihat juga yang lain yang penting dia apa? komunisme bisa mengerti nggak konsep itu saudara-saudara yang tadi siang diestablish bagaimana? bagaimana saudara-saudara? coba diresen dulu ya gimana? Kak Nini masih ingat tadi itu Kak Nini? iya yang apa sih? yang tadi yang konsep yang baru dibilang apakah Kak Nini setuju? yang apa aja yang penting dia komunis ya sis ya jadi kalau ada orang bilang ada orang bilang Rusia Raja keempat semua serang Rusia nih apakah kita langsung salahin eh bukan Rusia sekarang so komunis oh enggak bisa saja itu nih kan yang mau bilang tadi tapi kan maksudnya siapa aja yang bukan berarti Rusia juga salah kan? ya Rusia bukan tentu salah karena kita mau lihat dari komunis yang penting komunisem yang kita mau lihat jadi dalam of Grecia ini jadi kita yang kita belajar dalam of Grecia ini enggak terpaku cuma Rusia betul enggak terpaku cuma Rusia dia bisa komunisem siapa aja komunisem tapi bukan berarti kita udah menentukan dia komunisem jadi bukan Rusia bisa ngerti enggak itu? Kak Nini bisa lihat itu Kak Nini boleh sis karena kita udah establish komunisem Kak Nini kita salahin Rusia nya apakah bisa begitu sis? tidak bukan berarti kita juga dulu kan kita belajar oh mau lihat Rusia ini betul kan Itin? mau lihat Rusia yang lain kita lihat itu kan natural kita kan? sekarang kita mau lihat apa? spiritualnya komunisem pas kita udah belajar naturalnya komunisem kita udah gak salahin semua orang yang bilang Rusia itu gak bisa juga karena baunya apa? harus komunisem siapa aja itu bisa Itin ya? mantap semuanya? Oke Itin mau ulang itu gimana Itin? coba ulang pakai bahasanya Itin coba ulang bagaimana ini keraja keempat ini serang realm of Grecia ini kita harus bilang kayak gimana gitu loh Itin harus kita bilang kita harus katakan langsung komunisem yang lalu Rusianya salah gitu jadi harus kita bilang bahwa kita harus bilang bisa saja di Rusia atau bisa saja di komunisem Rusia Rusia komunisem bukan Itin Rusia komunisem loh sayang Rusia yang komunisem atau siapa saja yang selain Rusia juga bisa yang penting komunisem kenapa kita gak salah kalau bilang bukan Rusia karena Rusia juga komunisem loh betul gak? kalau kita bilang eh bukan Rusia lagi yang sebelas dua padahal Rusia komunisem betul kan Lid? itu dia itu dia ya oke siap gimana Itin? satu kali lagi yang mantap Itin siapa saja selain Rusia atau komunisem jadi jadi raja keempat mau serang siapa? raja keempat mau serang bisa siapa? Rusia yang komunisem yang komunisem atau yang selain Rusia yang penting yang penting dia apa? komunisem oke mantap ya memulsa bisa ulang memulsa coba jadi raja keempat serang Rusia tapi bukan lagi Rusia kita gak bisa bukan lagi Rusia tapi kita bilang boleh Rusia bisa saja bukan tapi yang berbau komunis jadi jadi karena apa Rusia juga komunis juga jadi kita gak bisa gara-gara mentang-mentang baru belajar komunisem Rusia kita semua salahkan gak bisa karena kita ini kan bergerak sesuai dengan apa yang informasi yang ada kan increase of knowledge kita oke mantap ada yang mau ulang di Zoom Om Bram bisa jelas Om Bram itu Om Bram bisa boleh mau ulang coba coba silahkan Om Bram raja keempat mau serang Rusia atau bukan saja Rusia tetapi yang berbau komunis jadi serang bisa Rusia bisa siapa ya bisa siapa saja yang berbau komunis mantap mantap itu ya jadi bukan berarti sekarang Rusia nya kita hilangkan kan Om Bram betul betul karena Rusia juga komunis betul itu dia mantap Om Bram jadi kalau dulu kan kita fokusnya di Rusia kan tapi sekarang kita ketambahan komunis karena kita negara lain yang komunis tapi bukan berarti Rusia kita jadi bilik ya kan betul oke mantap mantap mari kita lihat penyerangan 11 ayat 11 ya penyerangan 11 ayat 11 di waktu sisa kita ini kita harus mengerti ini oke bisa lihat 11 ayat 11 nya di sini bisa toh Uca bisa lihat kelihatan oke dibilang king of the south king of the south betul siapa king of the south komunism kan kita mau bilang komunism dulu ya akan color marah kan terhadap siapa corn betul dan eh sorry di sini corn nya bikin apa bikin apa dia corn nya bikin apa corn nya multitude ya ada multitude nya toh dan seperti yang kita pelajari di 1989 apa itu multitude nya militeri dan atau sanction kan jadi dia mau apa mau sanction siapa komunis komunis kan nih kita mau kasih ini ini kita kasih merah ini multitude nya dan ini sanction ini multitude nya dia sanction dimana ayatnya dia sanction militeri dan ekonomi sebelah saya berapa kak bukan kak pasangannya sebelah-sebelah siapa sebelah-sebelah sebelah-sebelah betul apakah dia bilang dia mau marah sama realm of grace ya kan jadi ini ayatnya dimana waktu dia mau sanction sebelah-sebelah kan betul begini kan tapi dibilang multitude ini akan diberikan kepada tangannya kos betul jadi multitude nya dari sini gagal kan artinya jadi ini kita mau tulis ini multitude 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 diserahkan kos ya bisa waktu multitude diserahkan kepada kos artinya apa multitudenya kon diserahkan kepada kos artinya apa ada yang mau coba apa artinya apa bukan bukan kalau multitudenya adalah sanction military economy kan terus dibilang bahasa kitab Danielnya multitude diberikan kepada kos itu artinya apa bukan diserahkan ke tangannya kak nih kan apa artinya kak nih om bram ada Lydia juga om Jeffrey kekuasaan kak Nini ada ingat multitude nya ini ya sis apa bahasanya bukan kalah apa dirugikan dirugikan oke kalau yang tadi siang apa masih ingat dibilang kos itu mulai dari kos ITIN ingat ITIN itu besok kayaknya ITIN kos tidak terpengaruh terhadap sanction nya kong boleh dia sanction kan jadi dia bikin kan dia serang kan betul tapi gak terpengaruh ini komunis yang ini satu ini betul ya nah jadi walaupun disansion tapi negaranya jalan terus gak terpengaruh sama sekali bisa bisa om bram kak Nini boleh sih ya kak Nini boleh ulang apa artinya diserahkan kepada kos jadi artinya kos tidak terpengaruh terhadap sanction dari kong nah itu dia betul itu artinya apa multitude given into his his hand bisa ya mem boleh ulang sekali men apa artinya mem waktu ini multitude diserahkan ke south coast jadi dia diserahkan dengan sanction tapi dia tidak terpengaruh dengan sanction upon betul bisa ya oke mari kita lihat kita punya review malam ini ini kita lihat Daniel 8 besok kita mau belajar spiritual Sodom dan Egypt yang the south of the north mari kita lihat king of the south di Daniel 8 bagaimana ceritanya oke dibilang saya lihat dia dia ini siapa him siapa him binatang apa him yang serang rem siapa higot lalu higot ini serang rem kan rem berapa tanduk dua tanduk kan jadi dan dibilang dia serangnya apa apakah ini juga with color jadi apakah di sini higot sama dengan king of apa bisa jadi color lah yang bilang bahwa higot ini adalah apa karena kata-kata color higot sama dengan salt atau atau komunisement mantap jadi kata lainnya Daniel 87 komunisement serang siapa dua tanduknya kapitalisement dan demokrasi betul atau enggak yang bukan kapitalisement betul komunisement bukan kapitalisement kan dan apa kalau bukan demokrasi apa pasti sosialisem kan serang yang kapitalisem dan apa demo demokrasi boleh coba mama ulang ini ma komunisement serang bahasanya apa di Daniel 8 ayat 7 siapa serang siapa pakai kata-kata baru coba komunis serang kapitalisement sama demokrasi yang bukan kapitalisement dan sosialisement serang kapitalisement demokrasi mantap bisa Mary Bell bisa ulang itu Mary Bell siapa serang siapa Mary Bell Daniel 11 ayat 11 eh king of the north nya ganti sayang ya komunisement serang kapitalisement dan demokrasi lalu kalau yang bukan kapitalisement dan demokrasi komunisement tidak serang bukan itu sayang oh yang bukan kapitalisement dan sosialisem yang serang kapitalisement dan demokrasi Mary Bell bisa lihat ini warnanya Mary Bell kalau south itu warna merah north warna biru kalau south apa aja komunisement kan yang south ini dia bukan kapitalisement Mary Bell tapi dia sosialisem jadi bedanya kapitalisement itu begini kalau orang kaya kalau dia kerja dia yang kaya dia kaya sendiri nikmati sendiri itu kapitalisement contohnya kalau misalnya Mice kerja uangnya semua Mice nikmati nikmati sendiri itu kapitalisement jadi yang menguasai satu orang kalau sosialisem Mice kerja Uco enggak kerja tapi semua dibagi rata itu sosialisem bisa ya itu ya bedanya sosialisem sama kapitalisem dan south sama north ini beda kalau amerika kalau north ini dia masing-masing kalau kamu miskin miskin lah kamu kalau orang kaya paling kaya-kaya sendiri yang ngontrol ngontrol kalau sosialisem beda kamu kerja keras kamu juga harus bagi sama orang yang males semuanya rata adil itu komunism ya boleh eh sosialisem eh komunism itu juga gitu sayang kan komunism sosialisem itu sayang demokrasi itu demokrasi itu kebebasan gitu gitu loh sayang boleh tapi kapitalisem itu harus harus biru dong iya memang biru tuh sayang bukan kapitalisem ya bisa ya demokrasi bebas gitu ya sayang kalau yang komunis itu sifatnya sosialisem ini memang merata gimana sayang betul sayang gitu demokrasi kalau gak salah ditentukan rakyat ya kalau komunism satu ya saya bisa gak lihat ini semua betul oke mari kita lihat lagi ya kondisi remnya gimana dua tandonya apa ini dua tandonya gimana remnya patah kan artinya apakah di sini yang menang siapa rem atau higot yang menang adalah higot kan berhasil taklukan apa dua tanduk kan atau rem betul artinya yang menang di sini siapa south atau north nah itu dia apakah south terpengaruh sama sanctionnya north gak terpengaruh walaupun di sanction tetap kan malah dia south patahkan tanduknya kan itu dia oke bisa ya jadi sesuai ini kita bisa lihat betul tadi koneksinya kan gini kan tadi south sama dengan realm of gresia kan kita lihat kita lihat mau gini lah ya supaya bisa lihat jadi daniel 11 ayat 2 tadi kan bilang begini kan north serang siapa realm of gresia ya dan kita tahu daniel 11 sama dengan daniel berapa nah di sini 11 south serang siapa north betul dengan apa color betul color ya kan nah daniel 11 daniel 8 ayat 7 rem serang eh he got serang siapa rem rem kerajaan apa gre he got he got sorry he got gresia ini aslinya kan rem media persia apakah south kita sudah tentukan dia adalah realm of gresia betul apakah he got di sini namanya juga gresia bisa lihat enggak south kita bisa establish realm of gresia sama dengan south sama dengan bisa ditentukan karena di sini juga ada apa color kan ini sama jadi bisa lihat kita bisa buktikan kalau south ini adalah gresia betul karena dia sama sama apa color jadi memang tadi kita begini kan oh ini sama ini karena urutan ayat-ayat kan pas kita masuk 87 dibuktikan enggak bahwa south ini memang gresia betul karena kata apanya color bisa ma oke mem coba ya mem mem north betul serang realm of gresia di 11.2 south serang north betul mem 11.11 betul kan kita establish 11.2 sama dengan 11.11 kan mem ya kan nah 11.11 apakah dia menyerangnya caranya color kan mem ada marah kan dia oke dan kita establish karena ini posisi dari urutan ayat sama kan mem urutan begini kan dia begini kan kalau 11.1 11.10 11.2 11.11 sama jadi north disini sama dengan north disini kan artinya south sama dengan apa bisa itu yang kita sudah establish kan nah kita mau buktikan lagi kalau kos ini memang gracia oke kita masuk ke daniel berapa 8.7 mem ada higot kan mem serang apa mem rem higot kerajaan apa kerajaan keberapa keempat rem eh higot higot coba hitung rem rem kedua kan kalau daniel 8 mulai kerajaan keberapa bilannya hilang kan nah coba mem hitung higot yang pertama rem dulu higot yang ketiga kerajaan apa coba mem hitung babylon babylon media persia terus lalu satu lagi gresia ketiga toh higot sama dengan apa berarti gresia higot gresia mem dan dibilang di 8.7 mem dia bilang dia serangnya sangat color mem ada colornya gak apakah ini koneksi sama sebelah-sebelah mem jadi artinya apakah south disini yang serang memang sama dengan gresia mem bisa mem itu yang mau dicari dan rem apakah media persia mem berapa tanduk dia dan apakah itu nor walaupun ini disamannya dulu daniel apakah kita ambil fakternya di air saman bisa mem bisa mem karena ada kata apa mem eh color betul ini colornya ini kalau gak ada kata color kita gak bisa ambil betul gak ma jadi dari 11.11.87 south sama dengan apa om bram south sama dengan rey mantap karena ada kata apanya om bram ada kata color mantap om bram apakah om bram bisa mengerti puji Tuhan giri oke puji Tuhan ya jadi inilah kita punya review hari ini ya kita udah masuk jam 9 lewat 5 menit jadi saudara-saudara biarlah besok pagi kita lanjut lagi dan saudara-saudara bisa mengerti tentang apa bedanya yang ringkasannya yang saudara harus mengerti yang pertama saudara harus mengerti bahwa di 11.11 11.2 ini kita dulu walaupun kita itu belajar Rusia dan sekarang kita mau lihat komunism bukan berarti kita nyalahkan apanya Rusia nya karena Rusia juga komunism jadi jawabannya belum tentu Rusia karena kita harus terbuka juga sama semua yang apa komunism karena yang belum tuntas komunism fortress kan itu dia jadi komunism fortress pun bisa Rusia nggak tertutup kemungkinan tetapi kita jangan tertutup sama Rusia saja itu yang pertama yang kita harus mengerti yang kedua kita harus mengerti apa maksudnya multitude diserahkan sama kos bahwa apa oleh apanya sengsien kong sengsien kong itu dia lalu kita harus bisa buktikan bahwa south sama dengan apa realm of Malaysia itu tiga hal yang kita belajar malam ini boleh dan itu nanti mau keluar ujian siang itu tiga hal ini yang tadi besok pagi yang tadi besok pagi yang ketunda jadi yang tentang itu besok pagi terus siangnya ini ya siangnya ini aja ini aja ini aja ini aja fokus ini nanti ada tambahan apa-apa gak usah pikir lah biar itu mau lihat tanpa dihafal bisa keluar oke tanpa belajar ya pokoknya belajar ini aja untuk siang ya tiga hal tadi ya Itin Rusia bukan berarti gak boleh dibilang lalu apa itu artinya multitude bagaimana buktikan Grecia itu adalah apa Grecia itu adalah sahab betul time of Grecia adalah sahab pakai Daniel 8 ayat 7 lalu ingat-ingat ini komunism capitalism ini ingat-ingat ya ini kan udah tau tuh kita north apa north apa kan apanya ini tidak terpengaruh terhadap sanksi militeri ekonominya gitu multitude yang serahkan oke itulah review kita pada malam ini surah-surah ada pertanyaan Om Jeffrey Om Bram dan Kak Nini bisa jelas malam ini tiga poin yang kita jelas ya apa gitu Kak Nini gimana Kak bisa Om Bram bisa ya Ucok bisa mengerti Ucok bisa mengerti bisa Mice Mama bisa Kak Lina bisa Kak Lina Meme Ocok bisa Meme Mary Bell gimana Mary Bell bisa mengerti tentang ini Itin bisa Shay bisa Shay oke kalau sudah dia Terima kasih.